Assalamualaikum, kembali lagi di RBG Tutorial Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Intro Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengedit video tiktok yang lagi viral yaitu ilusi melewati pintu Kalian siapkan videonya saja seperti ini dan kemudian kalian screenshot posisi background seperti ini Oke, setelah kalian screenshot kalian masuk ke aplikasi edit gambarnya disini saya menggunakan ipis pine egg untuk mengedit gambar kalian buka saja proyek baru caranya klik galeri saya dan klik tambah kemudian import gambar setelah diimport langsung saja saya buka menu layar disini saya tambah layar baru kemudian saya pilih warna kuasnya disini saya gunakan warna hijau kemudian kita pilih kuas kita pakai yang ini saja kemudian alat penggambarnya kita gunakan yang garis lurus langsung saja kita buat garis lurus seperti ini mengelilingi pintu masuk oke, langsung saya percepat saja setelah selesai semua seperti ini kita hapus yang terlewat seperti ini kemudian kita masuk ke menu layar kita hilangkan dulu backgroundnya kemudian kita isi semua warna hijau seperti ini setelah itu munculkan kembali background dan jadinya akan seperti ini setelah itu langsung disimpan saja langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke kain masternya setelah masuk ke kain master pertama kita masukkan videonya terlebih dahulu setelah itu kita masuk ke menu lapisan pilih media dan masukkan hasil edit gambar tadi seperti ini kita pasin ukurannya ke videonya caranya agar pas kita bisa menurunkan opasitasnya seperti ini sehingga terlihat transparan dan kita bisa mengepaskan dengan mudah seperti ini kalau sudah pas kita kembalikan opasitasnya kita kembalikan opasitasnya lagi ke semula caranya seperti ini caranya seperti ini oke setelah itu kita hilangkan warna hijau nya caranya masuk ke kunci kroma dan aktifkan otomatis warna hijau akan hilang seperti ini kita atur-atur saja kalau sudah centang ya saya coba mainkan hasilnya seperti ini jadi objek yang terlihat hanya di sekitar area pintu saja seperti ini ya disini kurang panjang lapisannya kita bisa langsung perpanjang saja kalau kurang bisa diperpanjang lagi intinya durasi lapisan harus sama dengan posisi video pas objek jalan ke belakang seperti ini otomatis yang terakhir objek akan bisa melewati pintu cukup mudah bukan tutorialnya semoga bermanfaat kalau sudah bisa langsung disimpan saja sekian dulu tutorial saya kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!